Inilah alasan Lionel Messi jarang lari saat bertanding. Ditulis oleh adeja yang direja di lansir dari bolaspot.com Ada penjelasan mengapa mega bintang Barcelona Lionel Messi terkesan malas berlari dalam pertandingan. Belakangan ini Lionel Messi mendapatkan kritik kelantaran sedikit berlari saat beraksi di lapangan. Salah satu contohnya bisa dilihat saat kalah Barcelona mengalahkan Dynamo Kiev dalam lanjutan fase grup Liga Champions 4 November 2020. Ada satu momen ketika Messi terlihat suek melihat pemain lawan. Alexander Omdrivski mendribble bola di hadapannya. Alih-alih berusaha merebut si kulit bulat, sang sumberstar malah berjalan santai dan terkesan malas-malasan untuk melakukan defense. Pep Guardiola, sosok yang pernah menukangi Messi di Barcelona, punya penjelasan soal hal tersebut. Salah Koda tidak setuju jika bekas anak asunya dibilang malas berlari. Dia memang tak berlari, tetapi selalu memantus situasi. Tutur Guardiola dalam video seri dokumenter yang tayang di Amazon Prime Video. Dia mencari titik lemah dari empat baik lawan. Setelah lima hingga sepuluh menit, dia sudah memetakan di mata dan otaknya untuk mendapatkan ruang kosong. Hal ini seperti bertahan di dalam hutan. Dia tahu akan mendapatkan ruang lebih besar untuk menyerang jika bergerak ke sisi tersentu. Tutur pelatih Manchester City itu menambahkan, Messi mampu mengeluarkan potensi terhebatnya saat dilatih Guardiola selama rentang waktu 2008 hingga 2012. Dengan modal jalan-jalan di lapangan, Messi menggelontarkan total 211 gol dan 97 asis dari 219 penampilan untuk PEP. Torahan tersebut menjadi catatan terbaik lapulga dari seluruh pelatih yang pernah membesutnya. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komenternya di bawah. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!